Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer Kabar terbaru, menyebutkan bahwasannya sebanyak 12 unit jet tempur Mirage 2000 dari Qatar akan segera dikirimkan ke Indonesia Adapun, pengiriman merupakan bagian dari penjualan pesawat bersayap Delta buatan Dassault ini setelah mendapatkan persetujuan dari Perancis Jadi, sebentar lagi TNI Angkatan Udara akan mendapatkan tambahan selusin jet tempur Mirage 2000 yang akan siap segera dioperasikan Nah, Sobat sekalian, pesawat-pesawat tersebut akan dikirimkan oleh Defense Council International sebuah perusahaan swasta milik Perancis yang berbasis di Qatar menggunakan pesawat kargo Antonov An-124 Selain itu, portal Israel Defense melaporkan kesepakatan antara Qatar dan Indonesia dirancang oleh A-System Solutions sebuah perusahaan berbasis di Dubai Kemudian, mengenai pembiayaan untuk pembelian jet tempur Mirage 2000 ini dilakukan oleh sebuah perusahaan asal Ceko bernama Excalibur International Sobat sekalian, diketahui, Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000 dari Qatar Adapun, informasi penandatanganan kontrak pembelian pesawat tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Biro Humas Kemhan Edwin Adrian Sumanta saat dikonfirmasi pada selasa tanggal 13 Juni kemarin Jadi, kontrak pengadaan pesawat ini sudah ditanda tangani dan akan segera dikirim ke Indonesia menggunakan pesawat kargo milik Ukraina Sobat sekalian, menurut informasi dari pejabat Kemhan lainnya anggaran untuk pembelian pesawat asal Perancis ini besarnya sekitar 734,5 juta USD yang berasal dari pinjaman luar negeri sebagaimana telah disetujui Menteri Keuangan Nah, pesawat tempur bekas yang pertama kali diperoleh Qatar dari Perancis pada tahun 1997 ini tercatat yang tertua berusia 26 tahun Sementara itu, diketahui pembelian pesawat bekas ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional TNI AU sementara sampai pesawat tempur Rafale yang dibeli Indonesia datang Usut punya usut, sebelumnya, Presiden Joko Widodo berkali-kali mengatakan jangan membeli alutsista bekas Meski demikian, pada kenyataannya berbeda dari yang dikatakan di mana jet tempur Mirage ini adalah barang bekas Namun, perlu diketahui jika pengadaan barang bekas jet tempur Mirage 2000 ini bukan hanya ditujukan untuk menutup celah kekosongan armada tempur TNI Angkatan Udara tetapi juga sebagai pengenalan bagi pilot Indonesia terhadap sistem jet tempur basutan Perancis sebelum menunggangi Rafale nantinya Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!